Pemirsa pencarian dan evakuasi korban kapal Via Dolorosa terus dilakukan. Tiga korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat di perairan Liman, Pulau Semau. Kejadian bermula saat ada laporan kapal Dolorosa tujuan Rote Kupang tak kunjung tiba. Kapal yang dilaporkan dihantam ombak hingga terbalik. Sejumlah kapal nelayan yang berada di sekitar lokasi pun menyelamatkan para penumpang kapal. Pemilik kapal pun berupaya menyusuri pesisir pantai sekitar Kupang dan Rote untuk mencari kapal yang tenggelam namun tak ditemukan. Binsar turun tangan dan terus melakukan pencarian korban di sekitar Pantai Liman, Pulau Semau. Sejauh ini ada tiga penumpang yang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat.